Al-Quran Al-Quran itu kitab suci berbahasa Arab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam melalui Malaikat Jibril Al-Quran tidak hanya dibaca oleh bangsa Arab saja melainkan untuk seluruh Muslim di dunia jadi semua Muslim wajib mempelajari dan membaca Al-Quran Al-Quran banyak mengejarkan kita tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar makanya kita harus membacanya dan mengamalkannya setiap hari agar kita bisa memisahkan antara hal yang baik dan hal yang buruk dalam kehidupan ada 30 juz yang berisi 114 surat dalam Al-Quran semuanya tidak disampaikan pada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dalam sekali waktu melainkan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan lama diturunkannya Al-Quran yaitu selama 23 tahun 13 tahun diturunkan di kota Mekah dan 10 tahun diturunkan di kota Madinah oh begitu ya jadi Al-Quran itu bukan tulisan manusia jelas bukan Ajmal Al-Quran itu wahyu Allah dan Allah memberikan pahala ketika kita membaca Al-Quran kalau begitu Ajmal mau belajar membaca Al-Quran ya biar dapat pahala nah begitu mih-mih-mih Terima kasih telah menonton